Pemirsa truk muatan bajaringan masuk ke jurang sedalam 30 meter di jalan raya puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun supir dan kernet truk mengalami luka berat. Beginilah kondisi truk muatan bajaringan saat berada di dasar jurang sedalam 30 meter. Bagian depan truk ringsat usai membentur tebing di dasar jurang. Kecelakaan ini terjadi Rabu pagi di jalan raya puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur. Sopir truk dan kernet sempat terjepit badan truk, beruntung bisa diselamatkan warga dan mengalami luka berat. Dari hasil keterangan saksi, menurut unit lakasat lantas Pores Cianjur, truk bermuatan bajaringan ini melaju dari arah Bogor menuju Cianjur. Namun saat melintasi jalanan menikung dan menurun, sopir truk menabrak truk box yang ada di depannya. Supir truk muatan bajaringan kemudian membanting kendaraannya ke arah sebelah kiri hingga masuk ke jurang. Dugaan sementara supir truk muatan bajaringan mengantuk dan tidak bisa menguasai kendaraannya. Kini supir truk dan kernet masih dalam perawatan medis di RSUD Cimacan. Sementara itu kecelakaan ini masih dalam penyidikan unit lakasat lantas Pores Cianjur. Baik, terologi kejadian di Jepatan Cipundul, truk bermuatan bajaringan. Pertama menabrak truk yang bermuatan air mineral, langsung air yang bermuatan air mineral ke rumah. Torban tidak ada, langsung yang truk bermuatan holo melanjutkan langsung sampai ke jurang. Kedalaman seberapa ini bang jurang? Kedalaman 20 meter. Kondisi dari korban sendiri? Kondisi korban sendiri yang supir, ruka ringan, yang kenek, ruka berat. Itu dari arah mana kemana bang? Dari arah Bogor menuju Cianjur. Dugaan sementara bang? Dugaan sementara dari proses keimpian unit kaku dalam proses penyidikan. Sementara itu, truk berhasil ditarik dari dasar jurang untuk selanjutnya dibawa ke unit lakasat lantas Pores Cianjur. Heri Sediawan, Bandung TV Terima kasih telah menonton!